Kelipatan 7, maka P-nya pakai 3,14 dikali 15, dikali 15. Sekarang kita kalikan ya, harus bersabar. 3, 1, 4 dikali 15. 5 kali 4. 306,5. Wess. Kita pelan-pelan ya, ada yang sudah bisa, Alhamdulillah. Tapi kita coba pelan-pelan. 5 kali 4, 20 ya. Tulis 0, nyimpan 2. Sambil mengingat perkalian kelas bawah. 5 kali 1 berapa? 5, tambah 2, 7. 5 kali 3 berapa? 15. Tulis 15. Terus 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Dijumlahkan. 0, 7 tambah 4, 11. Nyimpan, tulis 1. Nyimpan 1. 1 tambah 5, tambah 1. 7, 4. Tadi ada koma ya, di belakang angka. Ada angka di belakang koma. Lihat, tadi kan komanya di sini. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Berarti komanya juga di sini. 47,10. Masih belum selesai ini. Dikalikan dengan 15. 4, 7, 1. 0-nya enggak usah diikutkan lagi. Karena angka 0 di belakang koma itu jadi tidak ada nilainya. Enggak apa-apa. Terus, dikali 15. 5 kali 1, berapa? 5 ya. 5 kali 7, 35. Tulis 5, nyimpan 3. 5 kali 4, 20. 20 tambah 3. 23. Sama. 1 kali 1, 1. 1 kali 7, 7. 1 kali 4, 5. 4. Dijumlahkan. 5, 6, 10, nyimpan 1, 7. Berarti, hati-hati. Tadi di belakang koma ada 1 angka. Di sini. Berarti jawabannya 706,5. Satuannya apa ini? Sentimeter pangkat 2. Sentimeter kubik. Persegi. Oh, sentimeter persegi. nomor 1, ada pertanyaan dulu? Semoga, silakan yang mau bertanya. Mudah banget tau ternyata. Mudah ya. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor yang B nanti dicari sendiri. Nomor 2 ya. Nah, ini. Hitunglah jari-jari lingkaran. Jika diketahui luas lingkarannya 616 cm. Ini harusnya persegi. Bisa ngerjakan ini? Coba dikerjakan. Itu diketahui luas. Luasnya 616. Kemudian, yang ditanya soalnya adalah jari-jari. Berarti menggunakan rumus luas. Luas sama dengan PR kwadrat. Atau PR pangkat 2. Yuk, silakan dicari. Sanda. Yang sudah ketemu. Sudah. R-nya 14. Cari dulu. Cari dulu. Sanda. Serta. Iya, iya. Ditunggu nih. Megang HP ternyata sambil nulis juga enak ya. Berarti. Serta. Serta. Yang videonya Belum di on kan Tolong di on kan ya Karena ini Ustadz Regang Jadi nanti bisa kita Tampilkan di Youtube Dan teman-teman yang belum hadir Nanti bisa lihat Tolong videonya di on kan ya Biar terlihat wajahnya Ini karena kalau di share di Youtube Tidak ada wajahnya Tidak Tolong di on kan Untuk kameranya Ini ada gambar Bapak Ena Ruta Oke coba ya kita hitung Pokoknya sudah menemukan 14 Kita lihat Ya sini aja Jadi luas ya Luas Pi R pangkat 2 Berarti diketahui Luasnya 616 Pi nya kita pakai 22 per 7 ya R pangkat 2 Ini ya Nah nanti kalau ada yang belum paham Oh itu kok bisa gitu Gimana caranya Boleh tanya Ya Nah Ini kita harus memindah Pi nya ini ke sebelah kiri Ya 616 Karena disini perkalian Disebelah kanan perkalian Maka dipindah sebelah kiri menjadi pembagian 616 Dibagi 22 per 7 R pangkat 2 Ya Nah Tadla ini kok ada pecahan Pembagiannya gimana Gampang 616 Ini kamu ubah Menjadi perkalian Dikali Belakangnya dibalik 7 per 22 Ya Nah sekarang 22 Dibagi 22 Berapa 1 Nah 616 Dibagi 22 Itu jawabannya 28 Sama dengan R pangkat 2 Sampai sini Paham Oke Lanjut ya Sekarang Tinggal 28 Dikali 7 28 Dikali 7 Berapa Kita cari Berapa 196 Ya Mbak Sasa sudah ngerjakan Ngeliatannya Ya 196 R pangkat 2 Ya Nah Kita harus menghilangkan R pangkat 2 ini Gimana caranya R pangkat 2 ini Ya Betul R pangkat 2 ini Dipindah ke sebelah kiri menjadi Jadi apa Mbak Sasa tadi Akar Betul R sama dengan Akar pangkat 2 196 Ini Bisa Oke Sekarang Akar dari 196 Ada yang tahu 14 14 14 Kenapa bisa 14 Karena 14 Dikali 14 Itu 196 Sentimeter Jadi R nya 14 Sentimeter Jari-jarinya Gitu ya Oke 14 Betul Oke Sekarang Lanjut ke Soal selanjutnya Nomor 3 Dicari sendiri ya Itu luas lingkaran Sekarang Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 ini sebuah meja Mempunyai permukaan Bebentuk lingkaran Diameternya 2 meter Hitunglah luas permukaan Meja tersebut Berarti kita menggunakan Pi nya berapa ini 3 3 3 4 3 4 Nah 3 4 4 5 6 7 Kita coba Kesakan disini Meja ya Tadi diketahui D nya 2 meter 2 meter ini Langkah lebih Enaknya Diubah ke senti 2 meter ada berapa senti 200 200 200 200 senti Nah Kita menggunakan Luas Di Eh Luas yang diketahui Diameter 1 per 4 Pi Di Langkah 2 Ini Langkah 2 Ini Masih 1 per 4 Pi Di Kuadrat Oh lebih baik Ini gak usah Dikas Diba Gak usah Diubah ke Senti aja Gak usah Nah 1 per 4 3 Toma 1 4 Dikali 2 Dikali 2 Eh segitu aja Gini ya Bisa 2 2 x 2 Berapa 4 4 ya 3 Dikali coret Dengan 4 ini Coret Coret Berarti hasilnya berapa 3,14 Meter Per Jadi Luas permukaan Meja tersebut 3,14 Meter Per Per Pergi Silahkan Kalau mau ditulis 1 2 COP000 2 2 3 Sudah, lanjut ya Nanti kalau mau belum selesai Ini ya, di rekamannya Usad Agus Nah, sekarang yang ini Perhatikan bangun datar berikut Luas bangun datar di atas Luasnya Itu Di situ ada dua bangun datar Satu, bangun datar persegi Yang kedua Nih Setengah lingkaran Ini bangun pertama Ini bangun kedua Nah, gitu ya Yang pertama Bangun yang pertama itu adalah Persegi Bangun yang kedua Setengah Setengah Lingkaran Nah, cara mencarinya gimana? Yuk, kita cari luasnya Yang luas bangun yang pertama dulu Luas bangun yang pertama Untuknya persegi 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 rumus luasnya bang Masih ingat ya Sisi Kali Sisi Sisinya 20 Kali 20 Berapa 20 kali 20? 20 kali 20? 40 Betul 400 Sentimeter Persegi Persegi Luas yang kedua Adalah luas setengah lingkaran Diketahui D Berarti 1 per 2 Setengah dulu Dikali Dikali P Dikali R Eh, kok R D ya D pangkat 2 Oke, kita hitung dulu Setengah Dikali Seperti 4 D nya kita pakai 3,14 ya dikali D nya 20 dikali 20 bisa kita corek kita corek dulu 4 dengan 20 5 2 dengan 20 yang belakang 10 10 sekarang ini ya 3,14 dikali 5 dikali 10 3,14 dulu dikali dengan 10 3,14 dikali 10 3,1,4 komanya ke belakang 1 angka dikali 5 gitu ya jadi 3,14 dikali 10 dulu jadi komanya mundur 1 angka 31,4 dikali dengan 5 nah sekarang 3,1,4 dikali 5 eh terus disusun aja 5 x 4 20 mimpen 2 5 x 1 5 x 2 7 5 x 3 5 15 15 1 angka dikali 1 angka di belakang koma ini komanya berarti 1,5,7 jawabannya ya tinggal 10 10 menit lagi 1,5,7 nanti yang yang ketinggalan boleh lihat di youtube nanti kita share di youtube ini belum selesai ya nah jadi luas yang diarsir adalah luas total itu luas 1 dikurangi luas 2 luas 1 400 dikurangi 157 berapa itu 3 4 2 243 cm persegi ini ya jawabannya 4 4 4 4 4 Ada yang tanya? Silahkan yang mau bertanya Untuk yang luas Yang untuk aktivitas 2 Nomor 5 itu Itu luas lingkaran atau setengah lingkaran Kalau tulisannya luas lingkaran Ini kenapa Mbak Sosya? Ini aslinya luas setengah lingkaran Bukan luas lingkaran Itu setengah lingkaran Tulisannya kan hitunglah luas lingkaran Berikut ini Ini aslinya itu Hitunglah luas setengah lingkaran Oh pertanyaannya Ya Oh sorry Itu harusnya hitunglah luas setengah lingkaran Berikut ini atau Hitunglah luas bangun datar Berikut ini Itu setengah lingkaran Bisa ya Nomor 5 Itu setengah lingkaran ya Mbak Sosya Ya terima kasih Mbak Sosya Itu hitunglah luas setengah lingkaran Nanti dicoba di rumah Kalau yang tidak bisa Boleh ditanyakan Nah yang tadi Yang saya bahas ini tadi ada di nomor 10 ini Halaman 97 Jawabannya B berarti Nah sekarang PR-nya yang nomor 7 ini Ini enggak ada Ini enggak ada di soal Hitunglah luasnya Luas yang diarsir Gitu ya Silahkan di screenshot dulu Karena waktunya mau habis Kalau ini saya bahas Nanti Waktunya enggak cukup Oh 6 menit Ya Gitu ya Nanti kita sambung Di lain waktu Setelah ini Nanti Us Agus Mau Menyampaikan sesuatu Silahkan nanti Diperhatikan Bersama Us Agus Jadi ikuti dulu Jangan keluar Dari Zoom Silahkan Digenarkan Ada perintah apa Dari Us Agus Monggo Satu Agus Silahkan Terima kasih Ustaz Testa Untuk Matematika Baiklah sekalian Baiklah sekalian Baiklah sekalian Baiklah sekalian Baiklah sekalian Abis ini Ilangan SBDP Oh iya Ilangan SBDP ya Baik Informasi Hari Sementara Untuk Hari Besok Itu kan Tidak ada Sogem Hari Sabtu Besok Tidak ada Sogem Ini kan Berarti Sabtu ke Empat Anak-anak bisa Untuk Digunakan Untuk Istirahat Kemungkinan Besok Kemudian Besok Ustaz akan Mengeser Jadwal Zoom Ustaz meminta Nanti yang Bersedia gabung Untuk dapat gabung Ini kan Ustaz ada Perkuliahan Bisa gabung Intinya nanti Ada Pembelajaran Untuk tema Empat Kurang lebih Hanya sekitar Sepuluh menit Jadi pembelajarannya Hanya sekitar Sepuluh menit Jadi di tugas itu Nanti Anak-anak harapannya Nanti ada yang Bertanya jawab Dan menanggapi Dari apa yang Ustaz sampaikan Itu untuk hari Besok Ustaz informasikan Mungkin kalau Di grup PA Nanti tidak Semua PA Hanya Kali tidak 30 orang saja Untuk sampel Untuk menguji Apakah Bahan asir yang Ustaz siapkan Itu sudah siap Digunakan Besok ketika Setelah PTS Atau belum Jadi besok kita gunakan Ketika Zoom Sekitar 10 menit Bergabung semuanya Tidak apa-apa Ini bagi yang Longgar Tapi untuk nanti Hari Senin Mungkin Kita Minta untuk Yang semuanya Jadi Besok Tidak ada Sogem Anak-anak bisa Ijrahat Kemudian Kemudian Akan Ustaz Share Jadwal Zoom Untuk Percobaan Percobaan Istilahnya Mencoba Jadi Apa yang Ustaz rancang Apakah Sudah siap Digunakan Atau belum Nah ininya Besok Anak-anak bisa Untuk Tanya-jawab Di Tema Mbak Begitu ya Baik Untuk hari ini Cukup Mungkin Nanti Barangkali Untuk Matematika Kalau ada yang kurang jelas Bisa tanyakan Ustaz Ada pertanyaan Sebelum diakhiri Masih ada waktu Dua menit Banggo Oh itu tadi Cadangan Kalau Zoom Pertama ini Kurang Ternyata Zoom Pertama ini Kan sudah Cukup Maka Anak-anak bisa Melanjutkan Ke SBTP Jadi Kita jadwalkan Dua waktu Kalau Matematikanya Kurang Ternyata Sudah cukup Jadi bisa Untuk Digunakan Untuk SBTP Terima kasih Mbak Diva Sudah diingatkan Yang lain Cukup Baik Demikian Terima kasih Anak-anak Untuk Waktunya Yang sudah Bergabung Ini Tadi Sempat Tembus 61 Ini Yang Sampai Akhir 58 63 Baik Untuk Mengakhiri Hari ini Kita akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima kasih Semoga Dalam keadaan Yang sehat Dan semangat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Warah关 yell Karna Wabarakatuh Wabarakatuh